Baik nasabatku, kesimpulannya abang tutup dengan sebuah ilustrasi yang mungkin bisa menyederhanakan apa yang sudah kita bahas hari ini. Ilustrasinya bahwa ada orang yang lomba maraton. Dalam puluhan kilometer ini dia berlomba. Secara harfiah, lomba itu ada ratusan orang gitu. Yang namanya saling mengalahkan. Nah ketika ada seorang yang telah berhasil mencapai finish, waktu tercepat kemudian ditanyakan kepada beliau apa tipsnya, bagaimana caranya Anda bisa mengalahkan sekian ratus orang lainnya. Lalu dia menjawab bahwa sesungguhnya aku tidak berlomba dengan orang lain, tetapi aku berlomba kepada diriku sendiri. Rasa letihku, rasa lelahku, kejang-kejang ototku ini kerasnya, sakitnya, aku lawan. Harus mencapai waktu yang optimal, saya tidak boleh mengeluh. Saya harus terus lari, meskipun nafas saya terengah-engah. Karena negosiasi saat itulah yang waktu yang terbaik. Sehingga saya tidak mau menyerah karena kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya. Saya tidak pedulikan orang lain, apakah dia dekat ataukah dia masih jauh. Yang aku pedulikan adalah bagaimana aku bernegosiasi dengan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahanku untuk tetap melakukan apa yang semestinya. Intinya bahwa aku harus bersabar. Harus bersabar melawan segala kelemahan-kelemahanku. Dan ketika aku selesai, orang lain mencatat bahwa aku punya waktu terbaik. Itu menurut mereka. Tapi rasa banggaku adalah ketika aku bisa mengalahkan diriku sendiri. Nah sahabatku, kisah itu, ilustrasi itu menggambarkan bahwa apabila kita mau mencapai kebaikan-kebaikan, maka sejatinya musuh terberat yang harus kita kalahkan. Dan itu satu-satunya yang akan menghambat kita pertama kali adalah orang yang terdekat. Orang terdekat itu bukan pasangan kita, bukan anak kita. Tetapi melekat pada diri kita. Napsu kita. Itu yang menjadikan musuh yang harus kita bisa kalahkan. Yuk kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT menjadikan kita memahami bahwa begitu banyak kebaikan-kebaikan yang harus kita kejar. Dan kebaikan-kebaikan ini sebagai dalam rangka kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka hendaknya kita bisa bernegosiasi dengan diri kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Meskipun mungkin lelah, meskipun mungkin letih, meskipun mungkin tidak enak. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita memiliki rasa sabar untuk bisa mengarungi semua itu. Al-Fatiha. Aku luka lihaza saghfirullah liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.